Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah memastikan hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan masih sah dijadikan kurban saat idul adha. Pihak MUI juga menyarankan penyembelihan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Syarat hewan kurban dalam Islam yaitu sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan usia hewan cukup. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah menegaskan hewan dengan gejala PMK ringan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan sah dijadikan kurban saat idul adha. Gejalanya meliputi lepuh ringan pada kuku, kondisi hewan masih normal, dan air liur lebih banyak. Sementara untuk hewan dengan gejala PMK berat tidak sah dijadikan hewan kurban, yakni gejalanya berupa lepuh pada kuku sampai lepas, kemudian pincang, tidak bisa berjalan, dan hewan sangat kurus. Mereka pun diimbau untuk menghindari bagian kepala dan kaki saat pengkonsumsi daging kurban karena menjadi sumber penularan PMK. Selain itu, penyembelihan hewan kurban disarankan di RPH karena aman dari penularan PMK. Penyembeli hewan kurban itu memang sehat, sehat tidak kurus, dia juga cukup gemuk, dan ada makan yang ada selera makannya sehingga dia itu memang ada keinginan untuk lebih besar itu ada. Tapi kalau sudah lemes, gemuk, kurus itu ya sudah tidak boleh dijadikan hewan kurban. Begini, kita harapkan penyembelian itu dilakukan oleh si rumah RPH, rumah petong hewan. Karena mereka tahu bagaimana cara agar ke hewan itu, si penyakit ini. Terima kasih telah menonton!